Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video Sekarang gue mau bahas tentang semua skincare, bukan semua sih, salah satunya Tapi ada kemungkinan untuk di minggu ini gue bakalan bahas semua tentang skincare Kita bakalan bahas dulu, mulai dari tonernya dulu ya teman-teman Ini tonernya, dia dilengkapi dengan 3% niacinamide, fretino, peptide, sama pomegranate Karena pomegranate itu kurang lebih dia antioksidannya itu tinggi banget Jadi dia bisa melindungi wajah kita dari semua oksidan atau jasat berbahaya Contohnya seperti polusi dan kurang lebih paparan sinar matahari Tapi khusus untuk retinol ini baiknya digunakan di malam hari ya teman-teman Karena dia lebih sensitif kalau kena sinar matahari, kurang lebih seperti itu Nah untuk si retinol tonernya ini dia isinya 100 ml ya teman-teman Dan untuk ampulnya dilengkapi dengan peptide, vitamin E, pomegranate, sama green tea Green tea biasanya untuk anti-inflammasi dan kurang lebih dia bisa membantu untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat ya teman-teman Nah gimana sih kalau di wajah gue gitu ya dan bagaimana gue dan kapan gue menggunakan si toner juga si ampul dari Afoskin yang khususnya retinol series ini Nah khusus buat si tonernya ya teman-teman Ini biasanya gue shake dulu atau kocok dulu dan khusus buat tonernya itu dia konsistensinya itu kental tapi cair Jadi bukan kental yang seperti jelly ya kental tapi dia liquidy gitu running di telapak tangan pada saat dituangkan Terus udah gitu kalau dibaurkan dia lumayan cepat meresap ke kulit wajah ya teman-teman Terus udah gitu hasil dari pengaplikasiannya itu dia lumayan agak peky gitu ya agak-agak sedikit lengket Tapi nanti lama-lama dia nggak jadi lengket tapi jadi lengket yang lebih ke bikin plump dan lebih bikin lembab di kulit wajah gue ya teman-teman Dan untuk si ampulnya ya teman-teman jadi dia ada droppernya gitu Nah terus gue biasanya pakai itu kurang lebih 3-4 tetes ya dan kalau kita tetesin ke tangan itu dia konsistensinya kurang lebih lebih kental dibandingkan dengan si tonernya Jadi walaupun si tonernya ini dia memang lumayan kental gitu tapi lebih jelly si ampulnya Cuman pada saat ampulnya diratakan ke kulit wajah dia langsung meresap dan dia nggak lengket jadi berasanya itu nyaman-nyaman aja ya teman-teman Dan kalau misalkan kalian tanya kapan gue pakai si retinol series ini gue pakai hanya di malam hari karena disarankan itu lebih baiknya itu kan malam hari ya teman-teman untuk penggunaan retinol ini Karena dia bisa menyebabkan sensitivitas terhadap sinar matahari Nah lebih aman pakai malam kenapa malam karena malam itu kita tidur ya beristirahat Jadi untuk peresapan semua kandungan yang ada di retinol series ini bisa lebih ampuh Nah untuk pertanyaan kalian gue pakainya bagaimana untuk tonernya itu gue biasa keluarin aja kurang lebih 4 tetes Dan gue ratain di tangan baru gue ratakan ke seluruh wajah baik di bagian dada juga leher dengan memijat ke bagian atas Nah untuk penggunaan ampuhnya juga kurang lebih sama biasanya gue pakai 3-4 tetes Gue pakai ke tangan dulu gue hangatkan baru gue sebarkan ke seluruh wajah juga ke leher dan ke bagian dada Karena gue pengen memastikan semua manfaat baiknya itu bisa dirasakan di kulit gue khususnya yang memang memerlukan Dimana dia memang klaimnya itu untuk bisa bantu menyemarkan kulit yang berkerut Terus bisa mencerahkan juga untuk membantu produksi kolagin Serta bisa membantu membuang sel-sel kulit mati dan menghasilkan sel-sel kulit yang baru Nah selain itu kalau misalkan gue coba menggunakan active ingredients lainnya Teman-teman yang khususnya vitamin C Itu kalau menurut pendapat gue di kulit gue yang memang sudah pernah mencoba dan merasakan Penggunaan retinol atau active ingredients lainnya itu aman-aman aja Jadi untuk gue itu sudah levelnya di menengah ke high untuk khusus penggunaan bahan-bahan aktif untuk perawatan kulit wajah Nah untuk yang selanjutnya adalah bagaimana rasanya Avoskin Retinol Series ini di kulit wajah gue Gue tidak merasakan apapun itu yang bisa menyebabkan iritasi baik mengelupaskan kulit atau gatal di wajah Kecuali kalau gue menggunakan pelembab yang memang terlalu lembab dan pelembab yang memang terlalu basah Jadi gue harus memilih dan memilah pelembab mana yang bisa cocok untuk penggunaan retinol series ini Jadi kalian harus pilih yang benar-benar pas dan gue bakalan nanti juga sharing di video selanjutnya Yang pas tuh yang mana pelembabnya Nah kalau misalkan kalian tanya setelah penggunaan satu bulan ini bagaimana rasanya di kulit wajah gue Khusus untuk lainnya yang bisa membantu produksi kalagen, mencerahkan kulit Itu gue bisa merasakan banget karena kulit gue lebih kenceng ya, kerasa lebih enak Terus selain itu untuk pemilihan warna foundation gue sekarang gue pakenya satu tingkat lebih terang Karena untuk bagian dada gue, karena gue pake si retinol series ini sampai bagian dada Itu dia jadi satu tingkat lebih terang Jadi gue bisa merasakan untuk efek mencerahkannya dan melembabkan juga bikin kulit kenceng Tapi khusus untuk kerut-kerut di wajah gue, gue belum bisa informasikan bahwa gue bisa merasakan Bahwa fine lines di wajah gue itu sudah hilang gitu ya, nanti gue bakalan update lagi temen-temen Terus udah gitu khusus buat menghilangkan noda-noda hitam gitu, atau kekurangan di wajah Karena dia akan mengandung 3% niacinamide, sorry banget Ini pasti ada orang masuk, jadi lanjutnya gonggong ya temen-temen Nah terus untuk kandungan si niacinamide-nya, ini gue belum bisa merasakan yang bener-bener progress banget Jadi setelah penggunaan 1 bulan si retinol series ini, jadi gue bakalan update lagi juga ke kalian Nah, kalau misalkan kalian tanya siapa yang boleh menggunakan retinol series ini Baiknya digunakan buat temen-temen yang memang membutuhkan Kapan kalian membutuhkan retinol ini? Kalian bisa pake di umur atau usia 25 tahun jika kalian memang sudah membutuhkan Tapi kalau kalian belum membutuhkan, kalian bisa skip aja Catatan yang pasti kalian tidak boleh telat untuk merawat kulit wajah kalian Jadi kalau misalkan telat, itu treatment-nya bakalan lebih banyak lagi sama seperti gue saat ini ya temen-temen Dan khusus buat temen-temen yang belum pernah mencoba atau menggunakan yang namanya active ingredient seperti vitamin C Gitu kan, retinol atau apapun itu gitu Kalian harus coba dulu di bagian sebelah sini Kalau misalkan mulai ada ruam atau ada iritasi Kalian berhentiin dulu, itu berarti kalian belum bisa menggunakan active ingredient gitu ya temen-temen Dan kalau misalkan kalian sudah mulai sedikit kuat gitu kulitnya Kalian bisa skip gitu ya Satu hari pake, besoknya enggak satu hari pake lagi gitu atau seminggu tiga kali atau seminggu empat kali nanti Dinaikin lagi kadarnya tergantung dari kekuatan kulit wajah kalian Nah kalau gue pake itu sangat amat tiap hari, tidak ada di skip sama sekali Dan yang pasti, untuk siang kalian wajib banget menggunakan yang namanya sunblock ya Menggunakan retinol di malam hari ataupun tidak, siangnya wajib menggunakan yang namanya sunblock Dan kalau misalkan kalian tanya, apakah si retinol series dari Avoskin ini rekomendasi atau tidak Kalau menurut pendapat gue sangat amat rekomendasi